... Dengan menggunakan rompi tahanan dan tangan di Borgol, Hamim POU keluar dari ruang pemeriksaan Kejaksaan Tinggi Gorontalo dalam pengawalan petugas. Hamim POU mantan Bupati Kabupaten Bonebolango 2 periode dari Partai Nasdem, ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan Kejaksaan Tinggi Rabu Siang 17 April 2024 dalam kasus dana bantuan sosial di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2011-2012. Berdasarkan keterangan Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo Purwanto Joko Irianto, Hamim POU diduga ikut terlibat dalam penyaluran dana bantuan sosial tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada penyidikan kasus ini, penyidik menemukan adanya penyaluran dana bantuan sosial di luar batas jumlah nominal sebagaimana aturan. Tak hanya itu, penyidik juga menemukan adanya bantuan sosial yang disalurkan tanpa proposal dari penerima bantuan. Purwanto Joko Irianto menyebut, proses hukum hingga penahanan mantan bupati ini telah sesuai dengan ketentuan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan. Diduga akibat perbuatan tersangka telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 1,7 miliar rupiah lebih berdasarkan hasil perhitungan BPKP perwakilan Gorontalo. Dari hasil penyidikan bahasan keteran saksi ahli surat dan barang bukti tersebut, maka pada hari ini kami meningkatkan status dari saksi keteran sangka atas nama Dr. HP Eskom MH mantan bupati Bune Pulangu di mana perkara ini merupakan ujung atau muara dari penanganan tindak-tindak korupsi atas dugaan penyelewengan atau penyimpangan dana bantuan sosial pada dinas BPKAD Kabupaten Bune Pulangu tahun anggaran 2011 dan 2012. Sementara itu kuasa hukum tersangka menyatakan kaget terkait penetapan tersangka atas kliennya. Kuasa hukum Hamim POU menyebut akan terus melakukan pembelaan terhadap kliennya hingga di persidangan. Tadi ini kami ingin dapat panggilan saksi. Setelah itu, setelah perkara berlanjut ini, setelah pembelaan saksi itu kami dapat surat penetapan tersangka dengan surat penahanan dengan ada surat perintah penahanan juga ditemukan sama keluarga. Intinya hari ini klien kami atau Pak Hamim ini belum diperintah sebagai tersangka. Jadi kami hanya periksa sebagai saksi tadi dan insya Allah kami akan presuruh ini perkara sampai proses tingkat keberikutnya. Setelah ditahan itu, dia memang belum, maksudnya belum merasa bahwa saya ini sebagai tersangka. Sebelumnya penyidik kejaksaan telah menetapkan dua tersangka yang telah diputus pengadilan hingga kasasi mahkamah agung yang menyatakan keduanya bersama-sama dengan tersangka Hamim POU melakukan perbuatan melawan hukum dalam kasus yang sama. Tersangka Hamim POU diganjar dengan Undang-Undang Tindak Bidana Korupsi dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.